Intro Saya Supriyadi SEAK, MSICA Inspektur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Saat ini saya sedang mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Angkatan 24 Tahun 2021 Perkenankanlah saya untuk menjelaskan pencapaian proyek perubahan yang telah saya laksanakan Dengan judul Pembangunan Layanan Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi Pada Inspektorat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Proyek perubahan ini dilatar belakangi oleh tugas Inspektorat Dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan PPATK Sebagai mana amanat standar audit Interan Pemerintah Indonesia atau SAIPI Yang menyatakan bahwa aparat pengawas Interan Pemerintah atau APIP Selain melakukan kegiatan pemberian jaminan kualitas atau Quality Assurance Activities Untuk memberikan saran atau rekomendasi jangka pendek Juga diharapkan dapat memperluas perannya dalam memberikan rekomendasi jangka menengah maupun jangka panjang Serta dapat memberikan langkah atau solusi preventif melalui perannya dalam pemberian jasa konsultansi Atau consulting activities bagi klien pengawasan maupun bagi manajemen Inspektorat selaku unit kerja yang melaksanakan pengawasan interan yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut Harus meningkatkan peran APIP dalam memberikan layanan konsultansi sebagai bentuk atau upaya preventif Untuk mendeteksi atau mengantisipasi berbagai risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan atau sasaran Yang ingin dicapai oleh klien pengawasan Kondisi saat ini menunjukkan masih terdapat kendala dalam pemberian layanan konsultansi kepada klien pengawasan Yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun belakangan ini Antara lain Belum adanya tata kelola atau kebijakan atau prosedur pemberian layanan konsultansi inspektorat Pemberian layanan konsultansi belum optimal dan belum dikelola secara terencana, terstruktur, dan sistematis Pemberian layanan konsultansi belum memenuhi kebutuhan dan harapan klien pengawasan Belum dilakukan identifikasi kebutuhan jenis layanan konsultansi yang dibutuhkan oleh klien pengawasan Kendala yang dialami oleh inspektorat tersebut akan menimbulkan berbagai risiko Yaitu Belum efektifnya sistem pengendalian intern dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel Serta terjadinya temuan berulang Baik dari hasil pemeriksaan pengawas internal maupun eksternal yang seharusnya dapat dimitigasi Apabila klien pengawasan melibatkan inspektorat dalam pemberian saran sebagai upaya preventif maupun perbaikan kinerja Berdasarkan kendala dan risiko tersebut, proyek perubahan ini mengambil fokus pada melaksanakan inovasi dan terobosan Berupa pemberian layanan konsultansi melalui optimalisasi teknologi informasi Strategi disusun oleh proyek leader dalam bentuk membangun layanan konsultansi atau consulting activities Berbasis teknologi informasi pada inspektorat pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Melalui penggunaan aplikasi layanan konsultansi e-consult Inovasi dan terobosan dalam proyek perubahan telah dilakukan dengan cara sebagai berikut Tersusunnya dan ditetapkannya peraturan kepala tentang tata kelola pengawasan intern, dokumen SOP, dan juknis pemberian layanan konsultansi inspektorat Terbangunnya aplikasi layanan konsultansi atau e-consul Diimplementasikannya aplikasi layanan konsultansi inspektorat atau e-consul kepada stakeholder Pelaksanaan proyek perubahan oleh proyek leader dan tim efektif telah berhasil memperoleh capaian-capaian yang memuaskan Sesuai dengan milestone yaitu Konsultasi dan persetujuan mentor Rapat koordinasi identifikasi dan perumusan masalah dengan unit kerja internal inspektorat Pembentukan tim efektif dalam bentuk surat keputusan pembentukan tim efektif Rapat koordinasi tim efektif Rapat koordinasi pembahasan RPK Tata Kelola Pengawasan Interan Rapat koordinasi dengan ITJEN Kemenkum HAM selaku pemilik aplikasi e-consul Adopsi dan kustomisasi aplikasi dimulai sejak awal bulan Oktober 2021 Uji coba aplikasi atau User Acceptance Test aplikasi e-consul pada bulan November 2021 Sosialisasi aplikasi kepada klien pengawasan terkait implementasi aplikasi e-consul Dukungan penuh pimpinan stakeholders internal dan stakeholders eksternal terkait implementasi layanan e-consul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ivan Yustyafanana selaku Kepala PPATK Mendukung penuh atas inovasi layanan konsultasi berbasis teknologi yang diinisiasi oleh rekan saya Rokal Supriadi Selaku Inspektur PPATK Sebagai proyek perubahan pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Dengan adanya aplikasi e-consul yang diharapkan dapat mengoptimalkan peran inspektor Sebagai konsultan dalam mengawal program-program yang diimpan oleh PPATK Sehingga potensi penyimpangan ataupun risiko-risiko yang dapat menghambat tujuan PPATK Dapat dideteksi sejak ini Demikian saya mendukung penuh proyek inovasi ini Semoga sukses kepada Bapak Supriadi E-consul PPATK untuk Indonesia Bersih Nah dalam hal ini Aplikasi ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi PPATK Untuk nantinya akan mengoptimalkan peran inspektorat dalam menjalankan tugasnya Saya yakin apa yang dibuat ini akan memberikan manfaat yang terbaik buat PPATK Dan tentunya buat negara kita Dengan dibangunnya aplikasi e-consult Diharapkan APIP PPATK dapat lebih berperan Dalam mengawal pelaksanaan tata kelola yang ada di PPATK Serta mengantisipasi terjadinya penyimpangan sejak ini Kami harapkan dengan adanya aplikasi ini Dapat menjadi wadah sharing yang efektif Dalam memantau pelaksanaan tugas dan fungsi kami sebagai klien pengawasan Mendukung secara penuh aplikasi e-consult yang dikembangkan oleh inspektor PPATK Semoga dengan dibangunnya aplikasi ini APIP bersama manajemen dapat terus bersinergi Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sehingga good governance di lingkungan PPATK dapat terwujud Ini merupakan suatu inovasi yang sangat baik Yang bisa juga kami adopsi dan kami implementasikan di internal PPATK Mengingat luasnya catupan wilayah kerja pengawasan kami Kami mendukung sepenuhnya inovasi yang dikembangkan oleh inspektoran PPATK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Rifai Inspektur Wilayah 1 Inspekturat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan Atas apa yang telah dilakukan oleh PPATK Karena telah mengimplementasikan aplikasi e-consult Inspekturat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Pada Inspekturat PPATK Kami harapkan aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja inspektoran PPATK Dalam menerapkan fungsi konsulting kepada klien pengawasan di lingkungan PPATK Karena inspektoran PPATK harus menjadi strategik partner Dalam mengawal kinerja PPATK Yang tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara Memperbaiki tata kelola pemerintahan Dan pengendalian atas resiko Bravo PPATK Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Proyek perubahan terlaksana dengan lancar Sesuai rencana berkat bimbingan mentor, coach, dan kerjasama dengan tim efektif Terima kasih saya ucapkan kepada mentor, coach, dan tim efektif Yang telah memberikan dukungan, waktu, tenaga, dan pikiran Sehingga proyek perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar Semoga aplikasi ini dapat membantu kinerja inspektoran PPATK Sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi PPATK PPATK kuat, Indonesia hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh